Hai Assalamualaikum sedulur Halo guys balik lagi jalan gue Abang Nio kali ini gue mau cerita sedikit yang berhebohkan ceritanya tadi tuh pas sore kita sama mbeb mbebek nyari nasi kebuli ceritanya ke Cirepon kota kataunya muter-muter kok nggak ketemu ada yang tahu daerah mana Hai nasi kebuli basam kayaknya pindah ya soalnya pasti Hai samping Hai apa nasi jamblang gendut kalau nggak salah disitu nggak ada Hai sebelumnya guys ada yang tahu Hai setelah enggak enggak ada pas gitu kita lanjutkan perjalanan aja nyari makanan dengan pinggir jalan enggak taunya nyasar gas ke arah Tegal mau berbes setelah itu benuk lagi ke arah Cerbon lalu kita berpengaruh kuningan dan kita akhirnya mampir ke warung makan ternyata eh ternyata pas kita masuk Alhamdulillah disubuhin sampai kayak disambut sama pelayannya yang ramah tapi pas kita pesan ada hal yang tidak mengenakan sekali nih guys Hai tadinya mau pesen hasil lewat karena ternyata ternyata kalau pesen hasil lewat itu harus banyakan dengan kita kan berdua jadinya takut mau badir jadi kita pesen yang retail aja nggak taunya retail beneran guys ayamnya retail misah tempenya retail misah tahunya misal alatnya misah sambalnya misah enggak enak banget guys bisa-bisa ya gitu deh aku nah pas gitu nggak taunya minumnya juga misah guys yang datang itu minum duluan guys kita pada tadi 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 udah lapar kasihan sekali ya minum dari sore baru dikasih minum doang harusnya kan kayak di yang lain kan sekaligus gitulah minum sungguh makanannya ya kali aja tenggorokanmu garing kan tenangnya muter-muter sana sini ya bolehlah kalau seperti wajar harap memadumi cuma pas kita giliran kita mau makan kita nunggu istri saya dulu maknik apa nunggu pesanan istri dulu nggak toko nggak dateng-dateng orang ya udah kata saya saya makan apa ang makan duluan aja ya udah akhirnya saya makan karena dilihatin banyak orang makan jadinya kan saya nggak enak juga sekok saya makan saya nggak makan gitu loh ini pesanan saya mah pesanan istri saya mana nggak taunya nggak dimasukin nota guys sakit guys gimana enggak sakit udah dingin kena angin udah setengah jam laper nangan sampai satu purnama besti gila kita nungguin dari tadi lapar Jawa nama pengen makan bareng pengen makan bareng sama istri nggak tahu dia suruh makan duluan sampai makanan saya habis pesanan gulm dateng selamat ya anda kenyang ngutangnya Hai disangka saya cowok apakah makan sendirian istri saya minum air doang guys ya Allah ya Rabbi Hai disangka pinter kodek baik Hai enggak perasaan kamu besti Hai setelah sekian lama akhirnya kita pusukan pulang saja Hai dan ternyata notanya emang bener nggak dimasukin guys telah gitu ya Hai nah nangan laper itu kayak nangan kepunya duit apa karena kita cuma pakai ceplek doang enggak dianggap kayak gitu guys enggak seperti itulah kita juga kesitu kan mau makan guys kenapa yang bermobil yang dilayanin guys Hai sayangnya disitu jadi akhirnya kita putuskan buat pulang aja dan kita enggak lagi-lagi makan disitu Hai makan lagi buat ayang embek karena kelaparan kasihan dari tadi cuma minum air doang kira-kira dimasukin nota kita udah nungguin lama akhirnya ujung-ujungnya beli ketoprak di pinggir jalan ketopongnya mangani Hai warga-warga 10.000 disana 100.000 ayamnya doang tempe sama tempe sama tahu malah 8 sambal terasi kalau disini 100.000 dapat empat guys punya Surabaya dapat empat juga ya enak Hai mantep Hai akunya makan nih segulang gamakannya gua malu sendirian guys Hai disanggai coba apa ya mulas murah binabih makan laki-mangan dari kan baik ya weh syukur maun jd-jangan melihat orang yang dari penampilan guys walaupun kita pakai ceplek kita juga ala insya Allah bawa duit guys ya iyalah emang mudah denggul doang Hai jangan melihat dari pakai cepleknya guys tapi memang ada duitnya ya bawa duit lagi semasa enggak bawa kita mau makanya bawa duit lah Hai masalah enggak bawa ngebayar ngaco laki-laki ya buat pelajaran aja buat kalian kalian yang pernah ngalamin kayak gini di php-in sakit sakit guys makanya banyak yang cuan aja guys banyak yang cuan biar lo dihargai biar lo dihargai lain sama orang katanya Maggi toh cuan itu hati-hati besti oh cuan orang Sunda itu artinya cuan itu hati-hati cuan apa cepetnya dempling cuan ke pantau kecena tercuna mana gitu guys hebat ya cuan hebat ya cuan cuan enggak lagi-lagi deh kita makan di situ mending makan binggir jalan lebih menikmati ikaran ikaran emberan emberan yang penting kita harus dengan penuh rasa syukur menikmati nikmat Tuhan begitu aja ya iya walaupun sedikit yang penting bersyukur dan musikkan iya bebas hotel sekat lima ada seni suka cikiling lemak tinggal keringan coy murah enak melalui 100.000 dapat banyakan air minum ayam ngelapan tapi bisa-bisa lagi bisa-bisa lagi kayaknya suami jadi TKW hah lelah Bang Hai yukes pesen saya banyak yang cuan aja biar lo bagi harganya mau orang oke cuan hati-hati Sampai ketemu lagi maaf kalau ada salah-salah kata atau perbuatan mohon dimahamin oke Assalamualaikum